Ku rindu dunia pun merasakan Shalom semuanya, apa kabar? Saya berdoa kiranya Tuhan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita dengan baik dalam kasih karunianya. Amin. Kita sudah pernah berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh yang menyanyikan lagu saya. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang santai dan seru dan saya percaya akan menjadi berkat juga buat kita. Dengan Alenawu, saya percaya banyak sekali talenta dari seorang Alenawu ini dan dia mau menyanyikan lagu Allah yang setia dan Allah itu kasih. Senang sekali lagu saya bisa dinyanyikan oleh Alenawu dalam bentuk Jonathan Prawira Akustik. Pastor ini menginspirasi saya dalam hal konsistensi, kekuatan, panggilan hidup. Karena tidak mudah ya, dan buat saya itu memang butuh usaha dari diri sendiri juga untuk terus setia sama Tuhan, untuk bisa segitu lama konsistennya. Alenawu ini hard worker, penuh semangat. Ya, begitu bersemangat dalam mengembangkan talentanya, kita perlu belajar dari dia untuk hal semangat, hard worker-nya ini. Lagu Allah itu kasih, liriknya itu berasal dari inspirasi yang menolong kita menjelaskan pada dunia. Kenapa sih kita mau bersaksi? Kenapa sih kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka? Kenapa sih kita mau mereka juga menerima kasih karunnya Tuhan, diselamatkan, masuk sorga, dan sebagainya. Bukan karena ilmu agama kita sudah hebat, atau bukan karena kita lebih hebat dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Juga bukan bahwa kita tuh nggak bakal berbuat dosa lagi, sudah sempurna. Tetapi karena kita secara pribadi sudah merasakan lebih dulu indahnya, kasih Tuhan kepada kita. Justru waktu kita berdosa, kita tahu Tuhan menerima kita apa adanya, memulihkan kita, bahkan mengubah hati kita. Itu yang mau kita bagikan kepada orang lain. Jadi itulah kira-kira pesan Tuhan dalam Allah itu kasih. Terus terang, ini pertama kali saya mendengarkan lagu ini. Dan proses pembuatan karya ini, awalnya saya mendengar banyak lagu dari Pastor Joe, dan in the back of my mind, saya tuh udah mikirnya, melodinya harus saya cocok di hati dulu. Jadi waktu dengar lagu Allah itu kasih, saya udah langsung suka di melodinya, saya belum tahu liriknya. Jadi waktu udah suka melodinya, wah ternyata liriknya juga bagus, sudah deh ini lagunya. Karena liriknya tuh mewakili kerinduan saya, dan saya yakin kerinduan banyak orang, yang sudah merasakan kasih Tuhan gitu. Ternyata gitu, sekarang kita tahu. Jadi karena Alain Umum merasa itu juga bagian dari feeling dia, ya sama sih itu feeling saya juga, artinya kerinduan yang sama. Aku sering banget nyanyiin lagu ini waktu kuliah, Pastor Joe. Jadi aku udah hafal, jadi sebelum menyanyikan di karya ini, saya sudah hafal, and it's an honor. kehormatan bisa dapat izin dari Pastor Joe untuk menyanyikan kembali lagu ini. Terima kasih, Pastor Joe. Aku suka banget lagunya, dan honestly saya nggak tahu kalau ini tuh ciptaan Pastor Joe, karena dulu kan belum jadi musisi ya, waktu kuliah, jadi kalau kaset dulu masih kaset, kalau ngeliat tulisan kaset kan, saya cuma ngeliat liriknya, saya nggak ngeliat penciptanya siapa, maaf, Pastor Joe. Jadi saya nggak tahu, saya kira emang lagunya band gitu, waktu itu saya dengar versi bandnya, dan saya selalu nyanyi singelong, waktu persekutuan saya nyanyi, dan saya suka banget sama liriknya, Pastor Joe. Karena ini menyatakan jelas-jelas, karakter Tuhan yang setia, karakter Tuhan yang mulia, dan betapa kita rindu, Tuhan menyempurnakan hidup kita, karena memang hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan, dan dia pasti menyempurnakan hidup kita. Masuk akal sih, pemikirannya logis sekali, karena memang kita sering mendengar bahwa, dalam pergumulan, seseorang bikin lagu, dan lagunya kemudian menyentuh orang lain juga. Ya, tetapi untuk kasus saya sih memang beda ya. Kalau dibilang pergumulan, waktu itu ya memang banyak. Bukan cara yang Tuhan ajarkan, waktu saya bikin lagu itu berdasarkan pergumulan, tapi dari perenungan. Nah, lagu ini pun termasuk dari perenungan. Saya merasakan, bahkan di saat kita tidak setia pun, dalam mengikut Tuhan, Tuhan tetap setia loh. Ya kan, waktu kita mundur, ada aja cara Tuhan untuk dorong kita maju lagi. Ya kan? Waktu kita sudah jatuh, sudah lemes lah, udah lah, udah telanjur lah, udah rusak lah, bagaimana? Eh, ada cara Tuhan untuk bangkitkan kita lagi. Waktu kita menjauh, karena ada masalah, lalu kita menjauh tinggalkan Tuhan, ada aja cara Tuhan untuk menarik kita dekat kembali. Jadi, buat saya itu bukan karena sayanya yang setia, tetapi karena Tuhan yang menunjukkan, dia adalah Tuhan yang berkomitmen. Kalau dia sudah memilih kita, sudah menyelamatkan kita, maka dia akan terus setia mendampingi kita, sampai akhir kita ketemu dengan dia. Bahkan tanpa kita sadari. Jadi perenungan inilah yang mendasari lagu Allah yang setia. Proses pembuatan karya ini, seperti karya-karya yang lainnya, karena kita musisi indie, jadi semuanya sendiri, serba sendiri, aransemen suami saya sendiri, rekaman saya rekaman sendiri, jadi saya, ini termasuk penyanyi yang agak aneh mungkin, saya gak suka diarahkan vocal, jadi saya gak pernah pakai vocal director, lalu saya rekaman sendiri, jadi not even operator, jadi saya operator sendiri, saya memilih vocal sendiri, dan rekaman backing vocal sendiri, lalu suami saya yang aransemen, dan teman kita, Willy Subakti, yang mixing dan mastering. Udah seperti itu proses untuk audionya, lalu untuk videonya, saya syuting sendiri, kebetulan suami lagi sibuk hari itu, jadi saya dandan sendiri, syuting sendiri, dan lokasi syutingnya, di studio tempat saya rekaman, di rumah saya. itu proses yang very indie, yang semuanya dikerjakan oleh keluarga dan teman dekat sendiri. Tuh, dilakukan sendiri loh, semuanya, bener kan? Kata saya, bahwa Alina Wini adalah seorang hard worker, seorang yang penuh semangat, yang bersedia turun lapangan, merampungkan semuanya. Dulu tahun 1980-an, 89, ketika saya mendapat lagu, justru perasaan saya, annoyed, apa ya istilahnya, terusik ya, terganggu ya, karena saya kan, dulu gak hobi lagu, gak hobi lagu rohani, gak hobi lagu dunia juga, memang hobi saya bukan musik. Jadi, ketika Tuhan memberikan lagu itu, malah saya, terganggu. Saya berusaha lupain, gak bisa. Ya selalu ada di kepala, sampai harus saya keluarkan, baru, tenang gitu kan, kosong kepala. Tetapi kemudian muncul lagi berikutnya. Sampai kemudian saya menyadari, oh, ini dia yang namanya, panggilan, kasih karunnya Tuhan. Ini bukan karena bakat saya, karena saya gak bisa main musik juga, ini bukan karena minat saya, jadi gak ada yang bisa dibanggakan, dari saya sama sekali, tapi saya bisa bersaksi, ini adalah, anugerah atau panggilan, dari Tuhan. Lagu-lagu yang keluar itu kemudian, itu merupakan, cara Tuhan untuk memakai saya, karena Tuhan tahu, saya tepatnya dipakai di mana. Kalau ibarat pekerjaan, saya mungkin juga gak cocok, jadi marketing. Ya karena memang, saya bekerja di komputer. Nah, tahu sendiri kan, jadi kemudian Tuhan tahu, wah, Jonathan ini gak cocok, kalau aku panggil sebagai ini dulu. Jadi Tuhan memberikan saya, panggilan, pelayanan, di bidang lagu, yang notabene, gak terlalu banyak ketemu orang kan. Jadi Tuhan tahu sifat saya yang pemalu. Tapi itu menunjukkan bahwa, Tuhan tahu, panggilan khusus, buat kita semua. Jadi, jadi saya, setelah saya tahu panggilan saya di mana, yaudah, kali ini gak terganggu lagi. Langsung, saya berfokus, untuk, apa, fokus di panggilan. Saya gak lagi nengok kiri kanan, ya saya gak berpikir untuk pelayanan, misalnya worship leader, sehingga pelayanan yang baik juga. Tapi saya tidak di sana, atau pelayanan yang lain, misalkan bisa guru sekolah minggu, dan sebagainya, saya tidak berfokus pada pelayanan di sana. Walaupun saat itu, pelayanan panggilan, pencipta lagu masih jarang sekali, gak kayak sekarang, ya, karena, mungkin, tidak ada pendorong, fasilitas yang, seperti sekarang. Tapi, memang saya panggilan di situ, saya fokus saja. dan puji Tuhan, kalau fokusnya itu, atau, saya respon positif, terhadap panggilan Tuhan, jadi berkat sampai sekarang. yang satu, saya merasa, Pastor Joe, salah satu yang paling konsisten, paling lama, dan lagunya itu, banyak sekali, memberkati, banyak sekali orang. Lalu, untuk secara musikalitas, saya rasa lagu Pastor Jonathan ini, gampang diingat, baik melodi, maupun liriknya, dan, kebayang-bayang. Jadi, misalnya, abis dengerin gitu, bangun tidur, melek gitu, tanpa lihat liriknya, tanpa denger lagunya, bisa ingat, udah nempel gitu, di otak. Jadi, bisa jadi temen doa aja. Oh, ya, berubah. Karena dulu, saya, tidak siap, ya, tidak punya apa-apa, karena saya, nggak siap untuk, menjadi penulis lagu. Tidak terbayangkan. Jadi, ketika lagunya muncul, ya, saya cari apa yang ada aja, di tangan saya. Ada wall pen, ada kertas, kertas apa aja. Ada kertas pamflet, kalender, notes, buku sekolah, buku, catat aja semua. Apa yang ada, supaya kepala saya, maksudnya, kosong lagi begitu. Kalau nggak, terus di kepala saya terpikir. Dan kemudian, setelah saya siap, ya, akhirnya bisa juga terbeli voice recorder. Kemudian setelah sekarang, bisa pakai smartphone, dan sebagainya. Jadi, jadi intinya, kalau mau belajar menulis lagu, luar biasa, Alina. Alina ini berbakat dalam banyak hal. Dan saya percaya, menulis lagu juga, kalau belajar sekarang, pasti bisa. Yang pertama adalah, izinkan roh kudus berkarya dengan bebas. Nah, itu. Ya, jadi mau kasih lirik dulu, boleh. Mau kasih note dulu, boleh. Mau kasih ref dulu, ayo. Mau kasih baitnya dulu, ayo. Gitu. Atau mau kasih temanya, ya, mungkin judulnya, ayo. Jadi, kita open aja, terhadap semua inspirasi yang Tuhan kasih. Dan itu butuh satu situasi hati. Tenang. Kalau lagi emosi, nggak dapet. Jadi, itu perlu tenang. Ketika itu, sudah, lakukan. Dan kemudian, yang kedua, jangan ragu, karena saya juga alami, jangan ragu memperbaiki terus. Ya, jadi, apa yang Tuhan kasih itu, tidak berarti, Tuhan katakan, harus begini. Tapi, Tuhan izinkan kita, kendak bebas kita, kreatifnya kita juga, ayo, kita olah lagi, terus perbaiki, sesuai dengan apa. Sesuai dengan tujuan kita bikin lagunya. Mau kemana lagunya. Mau buat siapa, segmennya apa, gitu. Supaya kita, kalau terlalu banyak masuk, karena, tantangan seorang penulis lagu itu, adalah justru menahan diri. Bukannya, nge-gaspal. Ya, kalau gaspol itu, bukan jadinya lagu itu, jadinya cerpen. panjang. Semua masuk. Justru, yang saya sering alami juga, waktu ngajar, adalah banyak orang, yang bisa tiga lagu sebetulnya, tapi dimasukin satu. itu yang perlu belajar di sana. Cukup, di mana kita bisa cukup, kemudian tinggal di, terus sempurnakan, terus sempurnakan. Itu kenapa, saya percaya, ketika Tuhan, mengizinkan saya, kirim ke recording, selama tujuh tahun, tidak diterima-terima. Rupanya, tujuan Tuhan adalah, saya latihan terus, menyempurnakan, terus menyempurnakan, sampai, ibar endapan, kita menggali, yang keluar pertama, mungkin bukan emasnya, tetapi lama-lama, keluarlah, pikiran emasnya, renungan emasnya yang keluar. Dan semoga, bukan cuma buat Alina, ini pertanyaan bagus, buat kita semua yang, yang sedang berpikir, atau yang sedang ingin mendalami, penulisan lagu rohani, silahkan, kiranya, tips, dari pertanyaan Alina, nih sebetulnya ya, bisa berguna, jadi berkat, buat kita semua, di dalam mengembangkan, talenta, penulisan lagu, yang Tuhan sudah berikan, kepada kita. Harapan saya, untuk Pastor Joe ke depan, semakin banyak karya, yang memberkati, makin banyak orang, dan, Pastor Joe, makin dekat dengan Tuhan, amin, supaya lagu-lagunya, makin mantap lagi, dan, all the best ya, Pastor Joe. Terima kasih ya, harapan Alina itu, sangat indah, saya juga, setuju, dan memang itu, harapan saya, lebih dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya kan, supaya, bisa orang juga, semakin intim dengan Tuhan, intimate with God, ya memang, saya banyak membuat lagu slow, itu karena memang, visi saya, lebih ke arah, intim, keintiman dengan Tuhan, supaya orang yang mendengar lagunya, semakin dekat, dengan Tuhan rasanya, ya saya harus, semakin dekat dong, dengan Tuhan, terima kasih ya, saya percaya, bincang-bincang ini, bincang-bincang ini, tanya-jawab ini, juga jadi berkat, tersendiri buat kita, dan jangan lupa, dengarkan lagunya, ala yang setia, ala itu kasih, ala Jonathan Prawir Akustik, yang dinyanyikan oleh, Alina Wu, dimana, di Youtube channel, El Music Official, dan juga dapat dengarkan, lagu-lagu yang lain, disana ya, kiranya semua lagunya, menjadi berkat, buat kita semua, sampai ketemu, dalam bincang-bincang, sampai kita, berikutnya, Tuhan Yesus, memberkati, sebagai ganti dosaku,